Intro Masih ingat dengan Mendiang Abim Ngesti, dia adalah salah satu penyanyi dangdut Indonesia yang populer tahun 90an. Dia dulu sempat digadang-gadang menjadi bintang dangdut top pada masanya. Di usianya yang baru mengincok 17 tahun, ia telah menjadi pedangdut cilik dengan sejumlah lagu hits. Pemilik nama asli Abim Ngesti ini terkenal melalui lagunya berjudul Amir Asongan pada tahun 1990 dan Pangeran Dangdut pada 1991. Tidak hanya itu, sudah banyak alum yang dihasilkan dan banyak mencuri perhatian masyarakat. Berkat karya itulah Abim Ngesti berhasil meraih penghargaan. Namun takdir berkata lain, Abim Ngesti yang dijuluki Pangeran Dangdut ini meninggal dunia pada tahun 1995 karena terlibat kecelakaan maut. Laki-laki kelahiran 30 Oktober 1978 itu mengalami kecelakaan yang parah di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 19 Agustus 1995. Saat itu mobil yang membawa Abim dan keluarganya menabrak truk gandeng yang sedang berhenti. Dalam kecelakaan itu, Abim, ibu, adik, sepupu, paman, dan sopirnya menjadi korban. Tewasnya, Abim Ngesti meninggalkan rumah mewah bahkan rumah yang pernah ditinggalinya dulu masih ada sampai sekarang. Kini rumah tersebut sudah terbengkalai cukup lama bahkan hingga puluhan tahun. Lantas seperti apa potret rumah Abim Ngesti sekarang? Rumah Abim Ngesti berada di desa Kaliputus, Kudus, Jawa Tengah. Di sana merupakan kampung halaman dari Abim Ngesti. Sebab usai tewas kecerna kecelakaan, Abim Ngesti dimakamkan di kampung halamannya di desa Kaliputus, Kudus, Jawa Tengah. Jarak rumah dengan makam mendiang pedangdup, Abim Ngesti terbilang tidak begitu jauh. Meski rumah Abim Ngesti tampak sederhana, namun kala itu rumah tersebut sudah terbilang mewah. Rumah itu tampak besar dan luas dengan dominasi cat warna putih. Bahkan terdapat beberapa pintu di sisi rumahnya sebagai akses. Dalam potret yang beredar, rumah Abim Ngesti tampak begitu sepi dan tidak ditinggali lagi oleh kerabatnya. Bahkan terdapat tanaman merambat di bagian pagar hingga rumah mendiang Abim Ngesti yang terlihat berkarat. Pagar itu pun tertutup rapat yang menandai kondisi rumah itu kosong. Sementara di halaman rumah Abim Ngesti pun sangat luas dan ditumbuhi beberapa pohon mangga besar. Karena sudah tidak terawat hingga banyak sampah daun berserakan. Tidak hanya itu pekarangan rumah Abim Ngesti terlihat jadi tempat berkumpulnya banyak ayam. Di bagian rumahnya juga terdapat seperti kandang ayam yang terbuat dari bambu. Karena sudah lama tidak terawat, atap rumah Abim pun tampak kusam dan beberapa sisinya sudah berlubang. Namun untuk genting-gentingnya masih terpasang dengan baik. Di halaman depan rumah Abim yang luas juga terdapat kolam yang cukup besar. Kolam itu berada di pojokan dekat pepohonan. Kabarnya rumah itu bukan lagi milik keluarga Abim. Menurut penuturan dari kanal Youtube Dapur Dengdut Indonesia Rumah Abim Ngesti diketahui sudah dipindah tangan atau dijual ke pemilik. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.